Terima kasih telah menonton! Gak pulang-pulang juga nih anak. Udah sore juga. Ngapain lerik-lerik? Semuanya gak boleh aku ngeliatin pacar aku. Gombal. Oh iya? Kamu kapan mau pulang? Udah sore lho nih. Kamu ngusir aku? Ya gak begitu. Aku cuma mikirnya, Aku ini lagi sakit. Aku gak mungkin nganterin kamu pulang. Dan nanti kalau udah gelap, udah malem, Aku gak tegar dong kamu pulang sendiri. Tristan, aku itu sayang sama kamu. Aku tuh perhatian sama kamu. Ya, aku pengen ngejagian kamu sampai kamu sembuh di sini. Apalagi kan kamu di rumah sendiri. Sekalian aku nungguin mama kamu pulang juga. Kenapa? Kenapa sih? Ya. Aduh, kalau ngarepin mama aku pulang tuh. Dia pasti pulangnya pagi. Hah? Iya kerjaannya numpuk. Aduh, ribet juga ternyata punya cewek. Gak bisa ngapa-ngapain gue. Mana sakit begini. Sial emangnya Eikel sama Ian. Gue harus habisin mereka semua. Tapi, gimana caranya ya? Oh iya Willy. Gue bisa kontak Willy. Tapi gimana gue lepas dari kinar ya? Makin sore gini, Makin gak bisa lepas gue dari ini cewek. Aku ke dalam dulu ya. Mau ngapain? Mau ke toilet, mau ikut. Enggak, enggak. Mungkin lagi gak ada coverage area kali. Ah, tetap aja deh. Willy, lo dimana? Anak aja pada dimana. Gue ada urusan sama Ian dan Eikel. Tristan? Tristan? Ya? Kenapa sih? Kamu gak apa-apa? Gak ada suaranya kayak gitu? Enggak, gak apa-apa. Jangan lebay. Oh, ya udah. Maaf. Saat. Siapa sih? Gak ada suara. Tidak. Agar mongresi dati. Halo, Tan, gue udah baca kotak dari lo, gue mau tanya sama lo, lo ada masalah apaan sama Ekalem dan Ian? Aduh, gue gak bisa jawab nih kalau ada kiner disini, lo tau mereka semua ada dimana? Hah? Iya, gue tau, semua anak aja bakalan dateng ke penikahannya Pak Amir. Pak Amir itu gurunya Boy Ian dan Ekal. Wih, cakep dong kalau gitu, sekali gebuk tumbang semua tuh. Lo bener, Tan, sekali gebuk tumbang semuanya. Tapi lo singkat juga, kecuali gue. Gue udah muak banget ngeliat bukanya oke. Yaudah, kalau gitu lo kasih tau aja SMS alamatnya, oke? Oke, gue akan uang alamatnya Pak Amir. Kebetulan mereka suruh gue jatuh dulu ya. Girl. Mau mau kemana? Ya gak mungkin mau kemana-mana lah, karena kamu di rumah. Masa aku pergi ninggalin kamu? Kira E mau pergi? Tadi Tristan telepon siapa ya? Jangan-jangan di teras tadi dia nanyiin gue pulang kapan karena dia mau pergi. Terus maksudnya sekali gebuk tuh apa sih? Ah, bentar ya. Iya. Iya, ma. Iya, tadi handphone aku tuh ada yang nelpon, jadi yang sibuk. Aku di rumah kok. Boy selalu bilang Tristan itu jahat, tapi dia gak jahat sama gue. Tapi kemarin yang Boy sama Tante Marisa bilang soal Tristan, itu bener gak ya? Kinar, kamu ngapain? Aku gak bantu doang kok, maksudnya tadi ada SMS masuk. Maaf, maaf, maaf. Bagus. Willy kirim alamat lokasi kawinan gurunya Boy. Gue gak boleh bikin Kinar curiga. Gue message aja ke si Alex. Alamatnya, biar mereka semua yang gerak. Ah, Kinar. Aku gak maksud galak, Kang. Cuma gini loh. Walaupun orang dosa mistis sekalipun, itu harus punya privacy. Dan harus bisa ngejaga handphone masing-masing. Ya, maafin aku marah. Oke? Iya, aku juga minta maaf, udah lancang ya. Iya, gak apa-apa. Ke depan yuk. Oke.